Itu kepada seluruh orang tua Kalau anak kita Kita harapkan terhindar Dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan Maka mulailah Mengedukasi anak-anak kita Dengan pendidikan Dari dini, karena Ketika kita tidak pernah melakukan pendidikan Sebenarnya anak-anak kita itu Yang kita anggap tabu Anak-anak kita menjadi tidak terlindungi Banyak anak SD merasa Tapi dia tidak mengerti Bahwa itu bentuk kesejaan Lalu ketika dia sudah mulai Mengenal lawan jenis Itu mulai kita bangun pendidikan Kesehatan reproduksi Kenapa tidak boleh melakukan hubungan Pada usianya yang masih anak Karena apa dampak-dampak secara kesehatan Ini menjadi hal yang menurut saya Di momentum ini penting Jadi belajar dari kasus ini untuk seluruh orang tua Mari kita bekali anak-anak kita Untuk memahami Pendidikan Agar dia tidak menjadi korban kekerasan Agar dia tidak menjadi korban kekerasan Terima kasih telah menonton!